Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu Sore menyambangi rumah duka almarhum Rizal Ramli di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta. Sri Mulyani menyebut telah lama mengenal almarhum Rizal Ramli bahkan sejak zaman berkuliah. Apalagi sejak Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan, Rizal Ramli kerap memberi pandangan yang bisa jadi masukan bagi Kementerian Keuangan. Mewakili Kementerian Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan dan mengucapkan terima kasih atas jasa Rizal Ramli dalam memberi masukan sekaligus mengkritisi kebijakan. Kami atas nama Kementerian Keuangan menyampaikan bela sungkawa duka kepada seluruh keluarga, putra-putri, mantu, cucu. Dan tentu saja tadi kepada keluarga, saudara Sri Mulyani Farisal Ramli, semoga beliau arwah diterima oleh Allah SWT di sisi yang terbaik, Husnul Khotimah. Dan tentu seluruh jasa-jasa beliau di dalam mengurus, mengomentari, membawa, dan ikut di dalam menjaga ekonomi Indonesia merupakan jasa yang diberikan balasan oleh Allah SWT. Tak hanya Sri Mulyani, sejumlah tokoh nasional melayat ke kediaman mendiang mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Jika mengaku kehilangan sosok Rizal Ramli sebagai seorang aktivis yang kritis, yang sering menyumpang pemikiran kebangsaan. Rizal Ramli berpulang selasa malam setelah satu bulan dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekeluar aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan fikiran-fikirannya. Dan dia konsekuen selama puluhan tahun itu. Walaupun juga dia pernah berada di pemerintahan, walaupun waktu tidak lama. Dan itu kita ke dalam tokoh seperti ini.